Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi bersama Orasi Semua bisa bicara Di sini Bersama saya Desi Arianto Satu jam ke depan kita akan Mengupas fenomena Calon tunggal pada pemilihan setempat Pada tahun 2024 ini Nah bagaimana fenomena itu Kita akan diskusikan secara mendalam Dengan narasumber yang sudah hadir Di tengah-tengah kita Dan narasumber kita bukan sembarangan Dan sudah sangat aplikatif Dan tentunya juga punya Referensi yang sudah Kita yakini itu bukan sembarangan-sembarangan referensi Kita siapa saja pertama mungkin Bang Farudin Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Kalau ini fresh terus nih Memang harus begitu Memang harus begitu ya Ditamping masih muda Ya emang masih muda ya Masih Masih Memangatnya muda Beliau adalah dari lembaga Putin Pusat Eh bukan pusat ya Memang Memang tidak ada pusat tidak ada cabang Jadi oh Putin itu Memang di Jambi dan bisa kemana-mana Di Jambi dan bisa kemana-mana Jadi singkatan dari Public Trust Institute Public Trust Institute Beliau adalah pimpinan dari lembaga tersebut Dan sudah sering sekali mengadakan riset Dan hasil risetnya juga sering dipublis Sehingga menjadi referensi juga Kemudian yang kedua juga Sudah hadir di tengah-tengah kita Kedemisi muda Dan saya yakin pemirsa sudah sangat familiar dengan beliau ini Dia adalah Bum Doni Yusrabe Brianto Akademisi muda Kenteng juga Gimana kebarnya Bum Doni Alhamdulillah sehat ya Apa kabar bang Sehat ya Sehat juga ini Bum Doni di kampus Pasti Sibu Kena mahasiswanya banyak Pihar ini kita gantian ya Gantian ya Kan pada posisi Apa ya penerimaan masyarakat baru enggak Rit Iya dan sekarang itu sedang proses Pengenalanan di kampus Dan sudah mulai beberapa Kepulian juga sudah Walaupun disibu di internal kampus Masih menyempatkan dia untuk membahas terkait dengan Fenomena Ya untuk orang siapa yang enggak Oh gitu ya Boleh 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 Jadi pemirsa Fenomena ketak kosong itu sudah muncul dari beberapa waktu yang lalu Tentunya ini tidak serta-merta atau dengan sendirinya muncul Pasti ada analisa yang menyebabkan fenomena ini muncul Nah kita coba ke Bang Faruddin dulu Yang sudah keliling kemenanganan ini sejati Kita satu pemilihan burnur Kemudian sebelas kabupaten kota Untuk pemilihan bupati dan wali kota Kalau menurut Bang Faruddin Dari kondisi yang ada sekarang Menuju 27 November Eh 27 Agustus Untuk pendaftaran Oh pendaftaran oke Kan hari ini sudah 27 28 29 Ya deket kan Udah Nah artinya partai punya space waktu yang sangat singkat Dengan ketersediaan waktu yang singkat ini Kira-kira di daerah mana saja yang potensi untuk terjadi dengan kota kosong Oke terima kasih Jadi memang Saya mungkin lebih sering menyebutnya bukan kota kosong ya Calon tunggal ya Melawan kota kosong Ya melawan kota kosong Jadi fenomena calon tunggal ini memang Seperti mewabah gitu ya Seperti mewabah karena memang bukan fenomena baru Ya hampir selalu ada dalam setiap pemilihan Cuma tingkatannya atau jumlahnya mungkin yang variatif ya Kebetulan memang 2020 ini Saya melihat memang fenomenanya ini semakin menguat Paling tidak dalam analisis kami ya Ada tiga tempat yang kemungkinan besar Artinya ini bukan sebuah proyeksi ya Kemungkinan besar Dan hari ini semakin menguat di tiga lokasi Yang pertama Pilbuk Jambi Untuk milen gubernur Ya Potensi juga Potensi sekali Kemudian pemilihan bupati Merangin 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 Kemudian pemilihan bupati Batanghari 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 Jadi tiga tempat ini sangat potensial Jadi catatannya adalah sangat potensial Berarti sangat itu ya di atas 60% Bisa potensial seperti itu Apa karena memang ada dalam tanda tutip borong partai Oke jadi gini Kita mulai dari yang besar dulu Apa dari kecil dulu Yang besar aja ya Pilbuk Jambi Kenapa sampai pada kesimpulan bahwa ini sangat potensial Yang pertama Kami kebetulan di 2023 2023 itu cukup banyak ya Sekitar lima kali survei Jadi kita punya cukup data yang sangat kompensif Bahwa pertama Menguatnya fenomena calon tunggal ini yang pertama Ketiadaan atau absennya kompetitor utama Karena ya Terus terang kalau menyebut nama Misalnya dari data kami Kompetitor utama Pak Gubernur itu adalah Fasha dan Cendra Itu kompetitor utama Artinya ada posisi dua dan tiga Nah ketika kompetitor utama ini Yang marginnya sebetulnya cukup dekat Dengan petahana Ini absen Apa yang terjadi? Ya itu tadi marginnya Atau gapnya antara Petahana sekarang Dengan calon yang sekarang muncul Itu cukup jauh Artinya Agak kurang berimbang Dari sisi Ini data-data yang kami peroleh Itu yang pertama Ketika Kompetitor utama ini absen Otomatis Gapnya semakin Semakin jauh Apalagi kemudian Dua kompetitor utama ini Ada kecenderungan Akan mendukung Baik secara langsung Wampu tidak langsung Kepada petahana Itu kan semakin menguat Ya Baik secara langsung Artinya partainya mendukung Maupun secara personal Kedekatan Kita lihat akhir-akhir ini kan Sak cukup dekat Dua kompetitor utama Apalagi Pak C. Endra Misalnya Jauh lebih dekat Dibanding sebelumnya Saya pikir begitu Bung Desi yang lebih tahu Nah yang kedua Yang kedua adalah Soal dukungan partai politik Bagaimanapun Di luar independen Saya pikir Tidak ada cara lain Yang harus melalui Pak C. Endra Sampai hari ini Data hari ini Mengungkapkan bahwa Petahana Belum satupun Memperoleh rekomendasi Itu artinya Belum ada kan Belum ada Kecuali partai Apa itu Saya pikir Ada yang mendukung Rondi PSG atau apa Tapi kan Tidak ada kursi Tidak ada Artinya tidak dihitung Di dalam Pendaftaran Artinya apa Sampai hari ini Petahana Justru yang paling unggul Ada sejumlah partai politik Selain yang empat itu Yang belum menentukan pilihan Artinya dua Dua aspek ini Yang kemudian Membuat kita Menjimpulkan bahwa Terjadi penguatan Potensi Calon tunggal Di penduduk Jandi Belum lagi kita bicara Apa namanya Soal-soal yang ini Terkait dengan kualitas Misalnya Soal Kepuasan publik Kemudian prestasi Dan segala macam Itu mungkin Tidak ada yang cerita Tapi paling tidak Dua aspek inilah Yang bagi kami Akhirnya sampai Pada kesimpulan Kalau Terlalu dekatnya Pemilu legislatif Dengan pemilihan Kualitas daerah Baru juga gak kira-kira Betul Seleksi pertama itu Sudah dilegislatif Calon-calon yang potensial Seperti yang Nah itu tadi Jadi ada Betul Ada yang ketiga itu kan Regulasi Soal regulasi Sebetulnya Yang membuat Dua kompetitor utama ini Tidak Tanda petik Tidak berani maju Untuk Nah pertama sudah terpilih Betul Sudah terpilih Artinya mereka sudah dikunci Oleh regulasi Ya Nanti Dindo ini Bung Doni Yang bisa menjelaskan Bagaimana regulasi Itu bisa sampai Kemudian Turut Andil Dalam Menguatnya Fenomena Calon Tunggal Nah kira-kira itu Penjelasan singkat Dari Fenomena Di Pilgub Jambi Sampai hari ini Saya pikir Itu masih bergulir Ya Dan Saya pikir Di Petahaat Atau penantang Itu juga belum ada Penambahan Rekomendasi Yang bisa Menguatkan posisi Nah kemudian Soal Balik ke tadi Tadi Pilgub ini sekarang Dimerangin Sampai hari ini Agak mirip Dengan Fenomena Di Pilgub Jambi Bahwa yang syukur Dan Kapit itu Kapit Mu'in Suka Orang menyebutnya Itu Menjadi Sangat leading Hari ini Karena dua Kompetitornya Nalim Itu baru Didukung oleh Satu partai politik Dan itu pun Satu kursi PKN Belum cukup Jelas Kemudian Niluan Yahya Kompetitor kedua Didukung baru Satu partai politik Tiga Tiga kursi Belum cukup juga Bayang Bantingkan Misalnya dengan syukur Hari ini Setahu saya Sudah 21 kursi Orang menyebut Kim Plus Dimerangin Karena mungkin TDI Akan juga mengusung Karena calon Wakilnya adalah Orang TDI Artinya apa? Ini semakin menguatkan itu Terakhir Gerinda Bayangkan Gerinda juga merapat Ke syukur Artinya apa? Fenomena yang sama Nyaris Mirip Dengan apa yang terjadi Di Pumbet Gambi Fenomena yang semakin Menguat calon Jumkar Terus yang satu lagi Di Batanghari Saya pikir Sampai hari ini Termasuk Petahana pun Belum ada rekomendasi Dari partai Tapi partainya sendiri P3 Sudah cukup kursi Sembilan kursi Sudah cukup Bisa mengusung Artinya Belum ada Saya pikir Ada kegiatan-kegiatan Politik Yang itu Mengarah pada Upaya Mencalon Mencalonkan diri Sebagai Bupati Batanghari Dimerangin Selain Pertahanan Kami dulu berharap Ada dari keluarga Fatah Keluarga Almar Fatah Hafiz Wata Atau Firdaus Atau Anita Yasmin Tapi Tiga-tiganya Sekarang terpilih Jadi anggota DPR Baik di provinsi Maupun Sehingga hampir Dipastikan Mereka juga Tidak mau Mengambil risiko Sama dengan Kompetitor Di Di Pilger Jambi Tadi Kemudian Dulu ada harapan Misalnya ada kuda hitam Seperti Hali Jansuoli Tapi hari ini Dia juga Tidak ada Kegiatan-kegiatan Yang mengarah ke sana Mungkin lagi fokus Solusi BPK Katanya Dia terpilih menjadi Sepuluh besar Anggota BPK Lebih menarik itu Dan lebih realistis Untuk hari ini Semua tahu Bagaimana Kiprah Fadil Arif Di Batanghari Artinya apa Tiga wilayah ini Sangat potensial Artinya Di atas 60% Akan terjadi Salah Kira-kira Terima kasih Pak Dari sisi Fenomener lapangan Jadi sudah digambarkan Memungkinkan Tidak dari sisi Regulasi kita Di kondisi tadi Yang pada akhirnya Memang kita dihadapkan Pada pilihan Ya kalau Pasangan calon Kemudian kota Itu kan Ya akalnya Gimana lah Kita mau Realisasikan Manusia Lawan Mudah mati Tidak ada keseimbangan Tapi regulasi kita Apa bisa mengatur Seperti itu Atau gimana Ada sebuah adegan hukum Bahwa keadilan itu Adalah hukum yang Artinya Kalau kita melihat Ini kita melihat secara Normatif Sepanjang hal tersebut Dua sisi Sepanjang dia tidak Dilarang oleh hukum Maka hal itu Ya Sah-sah Boleh ya Yang kedua Apalagi sepanjang Diatur Sistemnya oleh hukum Maka tentu ini adalah Sebuah proseduran Nah kalau kita Rujuk ke undang-undang 10 2016 Bahwa keberadaan Fenomena calon Tunggal Calon itu Kalau ini memang Diakomotif Di dalam Undang-undang 10 2016 Jika memang Hingga penetapan itu Tidak ada Pembedi terlain Nah tapi kan Jika kita Mengkaji kemudian Secara normatif Maka telat Sepanjang nanti Pada penetapan Pasangan calon itu Hanya ada satu calon Maka yang muncul adalah Calon Tunggal Melawan kota kosong Ya melawan Kalau sekalipun Ini secara normatif Jangan suhu Sebagai kota kosong Tapi jamaah masyarakat Melawan kota kosong Padahal melawan Kota kosong Tetapi kalau kita Mencoba menarik Jauh ke atas Kalau kita mencoba Menggalinya Dalam aspek Filosofis Sebenarnya Ada dua sisi juga Yang bisa kita lihat Pertama adalah Keberadaan calon Tunggal ini Bisa dilihat Dalam aspek positif Aspek positif Ini menggambarkan Artinya Konsolidasi politik Elit-elit kita itu sudah selesai Kita melihat secara positif Artinya Tingkat tertinggi Dari proses sebuah demokrasi Itu adalah konsolidasi Kenapa muncul Kemudian Pemilu langsung Demokrasi langsung Kalau dalam Banyak orang Mengenali istilahnya Vote atau voting Voting itu kan Di saat terjadi Persoalan Di tengah musyawarah Dan lupakan itu Tidak menemukan Tidak menemukan Tidak menemukan Maka diperlukan Sobat voting Itu sebenarnya Tetapi Kalau kita melihat Dalam aspek negatif Nah ini kita lihat dulu Asbabun nuzul Artinya penyebab Munculnya Calon tunggal ini Yang perlu kemudian Kita Kelisik Apakah ini Memang secara Alamnya Seperti kita bahas Secara ideal Bahwa memang Akhirnya konsolidasi Kepunggimbinan Rakyat secara luas Kemudian Merujuk kepada Satu orang Artinya bisa kita katakan Secara politik Kita dewasa Tetapi Jika ini merupakan Suatu intrik politik Atau baik desain Ini saya katakan Kita memandang Aspek calon tunggal ini Calon negatif Justru disinilah Kemuduran semua demokrasi Bagi Indonesia sendiri Ada sebuah teori Bang Desio Robert Dahl itu Pernah mengubah Punya teori Namanya polyarki Bahwa demokrasi Yang baik itu Berjalan baik Adalah di saat Partisipasi yang luas Dan persaingan yang sehat Nah artinya Memang Demokrasi itu Membuka Partisipasi secara luas Sekalipun Tidak ada juga Dalil yang mengatakan Bahwa semakin banyak calon Bahwa demokrasi itu Semakin baik Secara teori hukum Tetapi Persaingan politik yang sehat Ini dapat kita Kemudian menjadikan Sebagai salah satu Telah hukum Apakah kemudian Kehadiran calon tunggal ini Karena memang Proses persaingan Yang sehat Atau karena intrik politik Sekalipun Kalau kita tanya ke Bang Padudin Ya secara politik Saat saja How to win Bagaimana kemudian untuk menang Tetapi di saat kita Mengkajinya secara filosofis Maka saya katakan Kalau kita membahas secara Normatif Maka dia selesai Bahwa secara aturan Tidak ada yang dilanggar Dan diakomodasi oleh hukum Maka dia selesai Tetapi kalau kita melihat Secara idealnya penyelenggaran demokrasi Dalam sebuah negara hukum Kita lihat konteksnya Nah sehingga Kalau kita mengambil Dalam sisi bahwa Munculnya Calon tunggal ini Secara positif Ini tentu akan Ditarik jauh lagi ke belakang Bang D Pertama Kita harus mengevaluasi Apakah masih perlu Sistem multipartai Di Indonesia Karena kemunculan multipartai itu kan Ingin memberikan Kesempatan Salah satunya Kesempatan kepada Banyak orang Dan semua orang Kemudian Serta dalam Proses pemilu Tetapi kemudian Jika Kemudian Kita telah selesai Dengan persoalan itu Maka percayaan multipartai Apakah masih perlu Atau tidak Maka tidak diperlukan lagi Sistem multipartai Kata kuncinya adalah Sementara ini Multipartai Multipartai Kalau kita melihat dari SPP Oke Kita tahan dulu Kena ada yang mulai berikut ini Pemilsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Bung Doni Bung Doni Dari sobat tertutus nih Aspah bunuh sur Memang-mang itu penting Pasti tidak serta-merta Ini muncul Ada efek dari Multipartai Kemudian penilu yang terlalu dekat Dengan Pilkada Kemudian apa kira-kira lagi Penjelasannya Bung Doni Itu tadi saya katakan Satu sisi dia bisa Suatu kerewasaan Berpolitik Satu sisi bisa jadi Kemunduran sebuah demokrasi Nah tadi kita tertutus Kemudian Jika ini kita melihat Dalam aspek positif Maka kita pertanyaan Masih pun tidak Multipartai Di Indonesia Jika memang Kita Artinya Kalau kita tarik Ke order Sebelum pemilihan langsung Sebenarnya kan Akhirnya Multipartai kan Untuk membuka Kesempatan Semua orang Untuk bisa berkompetisi Di dalam Pergantian Kepimpinan Di tingkat daerah Dan bahkan Presiden sekalipun Karena ada Sumbatan Peluang Orang-orang Kemaju Nah kalau Dalam aspek positif Jika memang Kita sudah Pemilihan Pergantian Kepimpinan itu Bisa melalui konsolidasi Maka tentu Kita perlu Untuk pertimbangan lagi Masih perlu Tidak berpikir Kada langsung ini Kita kembali ke belakang Tetapi bagaimana Jika dalam konteks Negatif Lagi-lagi Saya katakan bahwa Yang diatur oleh hukum Itu hukumnya hukum Hari ini kan Tidak ada persoalan Dengan itu Apalagi politik Memandangnya Sebagai sebuah Ya strategi politik Ini oke saja Tetapi Kalau saya katakan tadi Kalau kita tarik lagi Ke atas lagi Bisa kita berbicara Tentang demokrasi yang ideal Ini kan menjadi persoalan Di saat Bahwa Semua orang Sepanjang Tidak di Langgar Tidak Tidak Munculnya Calon tunggal Tidak Bahwa ini merupakan Suatu By design Begitu dan Seperti dan Sekalipun Saya mengatakan Secara politik Tidak menjadi persoalan Hal-hal tersebut terjadi Tentu ini Menjadi pertanyaan lagi Apakah Kemudian Kita berbicara Tentang Masih perlu Tidak Kita tarik lagi Tentang Memilu langsung Tidak Tidak Karena Kalau kita mengkaji lagi Tentang keberadaan Saya katakan Konteks poliarki Tadi misalnya Ada Partisipasi yang luas Dan kemudian Persaingan yang sehat Nah ini kan menjadi persoalan Maka Penelur saya pikir Dalam berbicara tentang Rules of the game Peminu ke depan Peminu ke depan Ini banyak Kemudian catatan-catatan Yang mungkin bisa kita Menjadi panik polosi Untuk peminu Dan berada serentak Selanjutnya Salah satunya adalah Misalnya Berkaitan dengan Sejauh mana Kemudian Aturan hukum Berkaitan dengan Peminu dan pilkada Itu mengatur persoalan Tentang pencalonan Sedemikian rupa Misalnya seperti ini Kalau Ada upaya untuk Menghambat orang Untuk memilih Di dalam pemilu itu Sebagai suatu bentuk Bidana pemilih Lalu bagaimana Jika ada upaya Untuk menghambat orang Untuk maju Sebagai calon Kepala Jaya Rahmat Misalnya Atau bahkan calon presiden Sekalipun Seperti itu Sampai hari ini kan Belum ada Aturan hukum Yang mengatur arah di sana Atau mungkin Bisa lebih sederhana Dalam undang-undang Dibuat aja Pemilu dan pilkada Bisa dalsenakan minimal Dua pasang calon Justru Justru Ini kajian yang menarik Banyak Kalau kita tarik Ke isu-isu yang lebih luas Misalnya kita berbicara Tentang perwakilan perempuan Sebagai afirmatif action Ada yang mengatakan Justru meletakkan Angka 30% Itu bentuk diskriminasi Kalau perempuan itu Mestinya kan Jangan dibatasi Itu dia Dengan membeli Memberi peluang minimal Dua pasangan calon Misalnya Pemilu harus minimal Dua pasangan calon Lalu bagaimana Jika kita berpikir positif Bahwa proses ini Memang konsolidasi politik Kita berjalan Nah Sisi lain lagi Bahwa kita harus mengakui Dalam proses Pemilu Pilkada Pilkada terutama Dalam hal ini Dominasi partai politik Luar biasa Karena secara normatif lagi Kalau kita kembali ke normal Bahwa sebenarnya Ada opsi lain Melalui calon persorangan Calon persorangan Kalau kita tarik lagi Ke teori demokrasi Kalau kita ambil yang paling umum saja deh Dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Itu yang paling Paling deh Bukan dari partai politik Oleh rakyat Dan untuk rakyat Tapi dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Nah kalau kita mengkaji Secara filosofis lagi Sebenarnya Paling Menjadi salah satu solusi Itu adalah melalui calon persorangan Tapi secara politik kan tinggal Bang Farudin yang mengkajinya Peraturan-peraturan khususnya Pemberian kepala daerah Sebelum masuk ke evaluasi Bang Farudin 11 kabupaten kota Satu provinsi Di kabupaten kota Ada dua potensi besar Yang bakal terjadi calon tunggal Nah berarti Delapan Delapan ya Delapan Itu seperti biasa Ada calon penantan Ada calon yang bertahan Ada juga yang memang baru-baru semua Karena sebelumnya sudah ada VJ Nah kita masuk ke provinsi Dengan perbandingan seperti itu tadi Ini masih sehat enggak Atau yang kedua Itu Kaji baik buruknya Dari calon tunggal ini Untuk demokrasi kita dijambi Memang Unik ya Dan saya pikir ini Perlu banyak kajian kita dijambi Tidak hanya nasional Sebetulnya Kita dijambi ini Sudah sangat benar Fenomena ini nanti Akan memunculkan beberapa aspek Yang pertama gini Ada memang Kandidat Itu yang memang Sangat mengandalkan Ini Katakanlah Kopiawayan Atau kualitas dirinya Katakanlah Sehingga kemudian Kemudian sampai pada dia Kemudian di Laris manis Di pantai politik Ada yang kemudian Saya lihat juga Fenomena Kandidat itu Yang Sangat mengandalkan Isi tas Ada yang kombinasi Dua-duanya Nah ini kan menarik Karena Tadi disebut Memang ada yang Petahana Yang maju Misalnya Pilgub Atau kalau di daerah Misalnya di Batanghari Itu kan petahana Ini kan Fenomena Batanghari Menarik Bagaimana dia Begitu sangat dominan Sehingga Menutup Dalam tanda petik Peluang Adanya Kompetitor Ada kompetisi Tapi gak terjadi di Tanjung Jabung Barat Ya itu artinya Ada beberapa penyesuaian Tanjung Jabung Barat Ini Ini balik lagi Memang nanti Persoal personal juga Dan konsolidasi Kalau di Tanjung Jabung Barat Itu kan dia Persoalan konsolidasi Di internal Ya bagaimana Pak Was itu Kemudian ternyata Tidak Tidak kompak Dengan Dengan wakilnya Ini saya pikir Ini ada efek Di atasnya juga Sebetulnya Partai politik Dan lain sebagainya Kan beda dengan Dengan Batanghari Batanghari juga Begitu Bisa kompak Bahkan Partai politiknya Juga bisa Begitu kompak Nah ini kan Soal kualitasnya Sebetulnya Kualitas dari Kandidatnya sendiri Nah kemudian Juga ada fenomena Ketika dia sangat Mengandalkan Isi tas Gitu misalnya Plus Representasi anak muda Gitu misalnya Kan itu yang muncul Di beberapa daerah Misalnya Kota Jambi Gitu misalnya Kota Jambi ini kan Representasi anak muda Coba di Dikedepankan Tetapi sebetulnya Di balik itu adalah Kekuatan finansial Itu yang lebih Menyebutkan Nah makanya Setiap daerah Saya pikir punya Karakternya sendiri Punya karakternya sendiri Dimerangin Balik lagi Misalnya Nalim Itu ya Katakanlah Bukan petahanan Tapi mantan Pernah menjabat Tapi begitu Tidak Tidak Kokohnya Tidak kuat Melawan Misalnya Syukur Yang tiga priori Di Tidak Artinya Artinya apa Posisi dia Sebelumnya Itu Tidak Tidak Menjadi Jaminan Sebetulnya Untuk bisa Untuk bisa Survive Tanpa Kemudian Kekuatan finansial Jadi ada Soal kualitas Dan ada Soal isi tas Dua-duanya Sangat Sangat Diandalkan Yang ketiga Kalau kita tambahkan Ada fenomena Ada Ada representasi Anak muda Misalnya Usul di Kota Jambi Kemudian Di Tanjaktim Ada fenomena Anak muda Yang kemudian Meskipun Saya menyebutnya Bahwa Tidak sepenuhnya Soal anak muda Tapi itu Sebetulnya Soal Isi tas Juga Kalau Bung Doni Tadi Sudah jelas Membuat Semacam Framing Kalau Konsolidasi Itu berjalan Natural Ini bagus Tapi Kalau ada Skema Kemudian Ada Desain Nah Ini justru Malah Mematikan Demokrasi Membahayakan Lagi Nah Kalau Menurut Bang Farudin Pus minusnya Ini Calon Tugal Gimana Sebetulnya Balik lagi Tadi Kalau Itu Soal Regulasi Kan Tidak ada Soal Tapi Sebetulnya Ada Beberapa Catatan Yang Pertama Saya Melihat Bahwa Ada Semakin Menguatnya Disfungsi Partai Politik Apa itu Fungsi Partai Politik Salah satunya Kaderisasi Artinya apa Mestinya Partai Politik Ini Masing-masing Berdiri Pada Posisi Bahwa Mereka Menyediakan Tempat Untuk Proses Kaderisasi Kaderisasi Apa Untuk Merebut Kekuasaan Di Daerah Dengan Menyiapkan Kadernya Siapa Yang Kira-kira Yang Akan Berlagang Di Pil Kelek Aja Ruang Untuk Kadernisasi Kadernya Itu Kamu Lagi Betul Betul Itulah Makanya Dalam Kajian Demokrasi Itu Misalnya Menyebut Bahwa Ada Patologi Dalam Demokrasi Yang Diterapkan Di Beberapa Negara Yang Kedua Soal Soal Oligarki Dan Yang Kedua Soal Kekuatan Modal Kita Lihat Oligarki Misalnya Hanya Kelompok Tertentu Yang Kemudian Bisa Mengakses Dan Menguasai Oligarki Ini Bisa Bersumber Dari Elit Partai Politik Bisa Juga Non Partai Non Politik Kalau Modal Jelas Nah Dua-duanya Hari Ini Bermain Kalau Dia Tidak Oligarki Dia Kekuatan Modal Bahkan Bisa Kombinasi Dua-duanya Kapital Tapi Yang Paling Nampak Di Permukaan Hari Ini Saya Pikir Kekuatan Kapital Bagaimana Misalnya Ada Ada Apa Namanya Kader Partai Yang Katakanlah Sudah Berdarah Sangat Militan Tiba-tiba Tidak Bisa Tidak Dilirik Oleh Partainya Sendiri Tapi Justru Melirik Kader Lain Karena Misalnya Kita Patut Curigai Karena Soal-soal Tadi Kapital Tadi Artinya Kombinasi Oligarki Bermain Kemudian Ada Kekuatan Kapital Bermain Dan Itu Merata Saya Pikir Hampir Di Setiap Lagi-lagi Mungkin Konsep Ini Jika Dibenturkan Konsep Pemikiran Politik Mungkin Akan Berseberangan Karena Dalam Konteks Politik Pemilu Pertarungan Pertarungan Dan Siapa Pemenang Yang Menang Tapi Kemudian Jika Dalam Aspek Idealnya Kemudian Teori Hukum Dan Negara Kemudian Memandang Proses Pemilu Ini Pada Prinsipnya Pemilu Ini Proses Pergantian Ketuasaan Yang Secara Normal Sebenarnya Ini Merupakan Terjadi Dan Itu Memang Secara Temporal Terjadi Itu Siklo 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 Saja Sebenarnya Artinya Sekalipun Saya Mengatakan Dalam Pandangan Politik Ini Berseberangan Artinya Kita Terlalu Politis Memandang Pergantian Kepemimpinan Di pusat Maupun Di daerah Sehingga Kita Lupa Bahwa Esensi Dari Pergantian Kepemimpinan Itu Satu Bahwa Dia Merupakan Rutinitas Konstitusional Itu Satu Yang Kedua Adalah Tujuan Dari Pergantian Kepemimpinan Itu Bisa Jadi Satu Adalah Proses Bagaimana Melakukan Pembangunan Yang Berkesan Terus Yang Kedua Adalah Memang Ada Hal-hal Baru Yang Bagaimana Memperbaiki Kondisi Masyarakat Sekalipun Saya Pikir Kalau Kita Adu Dengan Cara Berpikir Teori Politik Tentu Ini Sangat Berseberangan Artinya Kita Sudah Terlalu Memandang Bahwa Pemilu Sebagai Sebuah Pertarungan Sekalipun Di Beberapa Sesi Lain Saya Mengatakan Bahwa Pemilu Memang Didesain Pertarung Kalau Tidak Pertarungan Maka Pemilu Selesai Tapi Saya Membatasi Dulu Pertarungan Satu Yang Saya Katakan Pertarungan Gagasan Kita Berbicara Dalam konteks Pertarungan Gagasan Sekalipun Secara Politik Lagi-lagi Mungkin Dibenturkan Nah Yang Kedua Kita Lihat Bahwa Sepertinya Apa Namanya Partai Politik Hari Ini Memang Dan Posisi Ini Juga Sebagian Besar Energi Energi Partai Politik Sangat Habis Di Pemilu Termasuk Pemilu Akhirnya Yang Kita Lihat Adalah Yang Kemudian Yang Siap Hari Ini Maju Pemiluan Kepala Daerah Yang Memang Kemarin Tidak Maju Di Legislatif Karena Memang Untuk Itu Memang Habis Energi Untuk Itu Nah Artinya Kalau Kita Melihat Dalam Mungkin Juga Masuk Partai Politik Partai Politik Juga Di Tahun Tahun Ini Sangat Membuah Fokus Kepada Legislatif Sehingga Sedikit Bergeser Di Terhadap Eksekutif Dan Itu Terjadi Di Banyak Tempat Kita Berbicara Kadarisasi Partai Politik Banyak Kemudian Saya Tidak Bisa Mungkin Memang Tidak Melakukan Riset Ada Berapa Banyak Hari Ini Kita Justru Kepala Daerah Itu Bukan Akadar Partai Politik Yang Kemudian Mereka Menjadi Dan Dia Menjadi Kepada Partai Politik Itu Hal Yang Berbeda Saya Mengatakan Bukan Orang Yang Memang Dikader Partai Itu Sedari Bawah Dan Kemudian Menjadi Bagian Pemimpinan Daerah Artinya Apa Kita Melihat Hari Ini Gap Antara Legislatif Dan Eksekutif Luar Biasa Kalau Kita Lihat Kalau Dari Tadi Kita Membaca Peta Begitu Ya Dari Kita Bicara Jami Dari Kerinci Ujung Kerinci Sampai Ke Ujung Jabu Itu Rata-rata Yang Mengisi Di Calon Kepala Daerah Itu Justru Dari Eksekutif Perang Memang Basic Ya Minus Tadi Kita Berbicara Merangin Mungkin Tapi Sebagian Misalkan Seperti Itu Yang Banyak Kemudian Artinya Terjadi Apa Namanya Fokus Yang Terlalu Terarah Ke Kepeng Ini Juga Perlu Kemudian Kedepan Saya Pikir Politik Hukum Kedepan Regulasi Kedepan Ini Perlu Untuk Mengevaluasi Apakah Memang Harus Jika Calon Yang Terpilih Di Legislatif Harus Mundur Itu Perlu Kita Evaluasi Kita Kan Pemilu Legislatif Kemudian Berbarengan Dengan Piyotres Itu Banyak Negara Di Unia Yang Bisa Bisa Dengan Jarak Waktu Dekat Masuk Lagi Pilkada Nah Ini Pasti Yang Terdampang Salah Satunya Pilkada Penjaringan Kader Terbaik Sudah Dilakukan Lagi Selan Pilkades Kemudian Baru Sisanya Dipilkada Penomena Ini Gimana Jangan Dijawar Dulu Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Yang terputus Tadi Kita sambung Lagi Plus Minus Calon Tunggal Kita Bicara Minus Dulu Minus Dulu Atau Kelemahannya Atau Keburukannya Yang pertama Tentu Saja Kita Mempersoalkan Fungsi Partai Politik Ada Kaderisasi Jadi Harusnya Partai Politik Menyiapkan Saya menyebutnya Ada Mapping Harusnya Partai Politik Punya Map Punya Peta Dimana Wilayah Tertentu Mereka Nyiapkan Kadernya Disitu Dan Mereka Nyiapkan Oh Untuk Kerinci Kira-kira Partai A Itu Nyiapkan Ini Orangnya Dan Itu Memang Dikader Itu Dikader Idealnya Kan Begitu Artinya Kalau Kemudian Muncul Fenomena Calon Tunggal Artinya Dari Satu Sisi Kaderisasi Partai Politik Tidak Jalan Partai Politik Tidak Siap Untuk Berkompetisi Meraih Kekuasaan Melalui Pemilu Atau Bikadar Itu Satu Sisi Kemudian Yang Berikutnya Juga Ini Soal Minusnya Tadi Berarti Soal Minusnya Kemudian Plusnya Saya pikir Tadi Sepakat Bahwa Kekuatan Kandidat Itu Betul Sudah Teruji Sudah Diapresiasi Oleh Banyak Partai Politik Tidak Hanya Satu Partai Ternyata Mengapresiasi Seorang Kandidat Ada Sekian Banyak Partai Politik Yang Mengapresiasi Kinerjanya Seorang Kandidat Sehingga Kemudian Dilirik Oleh Partai Politik Artinya Apa Orang Ini Betul Berkualitas Kalau Misalnya Hanya Dari Satu Pandangan Satu Partai Wajar Misalnya Partai A Kadernya Ini Maju Wajar Partai Ini Jelas Kadernya Sendiri Tapi Ketika Ada Partai Lain Yang Bukan Kadernya Kemudian Cukup Melirik Artinya Apa Ada Sesuatu Yang Lebih Dari Seorang Kandidat Artinya Apa Dari Sisi Kualitas Diri Calon Tunggal Ini Memang Layak Untuk Untuk Sisi Positifnya Nah Balik Lagi Bahwa Dua Duanya Balik Lagi Artinya Boleh Boleh Saja Tinggal Memang Catatan Kita Kedepan Bahwa Partai Politik Harus Sekali Lagi Dengan Fenomena Ini Harus Meningkatkan Kualitas Kaderisasinya Kedepan Bahwa Jangan Sampai Misalnya Saya Membayangkan Gini Partai Politik Itu Punya Peta Mana Kira-kira Kader Yang Mengisi Posisi Eksekutif Mana Yang Legislatif Jangan Dibalik Kadang-kadang Ini Untuk Posisi Dua Dua Bahkan Mungkin Bisa Juga Ada Fenomena Asal Comot Dari Partai Politik Lain Pindah Karena Gak Cocok Kemudian Ganti Baju Dan Ini Sebetulnya Tidak Sehat Idealnya Memang Menyiapkan Setiap Posisi Itu Ada Kandidat Kayak Kita Di Pemerintahan Memang Di Bidang Hukum Di Bidang Politik Ekonomi Mestinya Idealnya Partai Politik Melakukan Hal Yang Sama Tapi Balik Lagi Nanti Misalnya Muncul Fenomena Calon Tunggal Mau Tidak Mau Kita Harus Ikuti Itu Tetapi Apapun Sebetulnya Baik Itu Yang Menang Kotak Kosong Atau Calon Tunggal Ini Menjadi Catatan Besar Bagi Kita Kedepan Bahwa Dari Sisi Partai Politik Harus Berbenah Kita Masyarakat Sipil Pemilik Juga Harus Membenahi Kita Juga Bagaimana Ini Terus Kita Komunikasikan Kita Sosialisasikan Kita Edukasi Kepada Masyarakat Plus Minus Dari Calon Tunggal Kalau bicara Plus Minus Kita Berbicara Apakah Ini Justru Sebagai Suatu Bentuk Kedewasaan Demokrasi Atau Justru Ini Kemuduran Demokrasi Tapi Saya Pikir Ini Perlu Di Uji Apapun Kita Harus Kembali Kepada Inti Awal Dari Pemilu Langsung Dan Bilkada Langsung Itu Sebenarnya Otoritas Itu Ada Pada Masyarakat Pemilih Pada Pemilih Artinya Partai Politik Dalam Proses Pencalonan Ini Hanya Sebagai Bagian Dari Sarangan Seseorang Untuk Kemudian Dapat Maju Sebagai Pasangan Calon Yang Dada Komisi Pilihan Umum Tapi Kita Tidak Bisa Memulakan Aspek Lain Calon Perseorangan Tinggal Kita Uji Tinggal Kita Uji Jika Memang Nanti Ada Karena Memang Partai Politik Sudah Jauh Menominasi Dalam Perseorangan Kita Lihat Jika Memang Angka Keterpilihan Calon Perseorangan Itu Tetap Tinggi Sekalipun Lawan Misalnya Dihusung Oleh Banyak Partai Politik Tentu Saya Pikir Tidak Jadi Pesoalan Sudah Terjadi Kita Dijami Dari Jepung Timur Kan Begitu Jadi Artinya Kita Tinggal Melihat Apakah Dan Mungkin Secara Politik Bisa Bisa Diarkomentasikan Apakah Pemilih Kita Secara Figural Atau Memang Ada Pengaruh Keterpilihan Seseorang Itu Dari Partai Politik Yang Mengusung Artinya Kalau Jawaban Menjadi Doa Jika Memang Ada Pengaruh Partai Politik Yang Mengusung Maka Selesai Dia Secara Politik Kemudian Membaikannya Maka Jika Dia Dihusung Oleh Partai Besar Maka Dia Terpilih Atau Misalnya Jika Tidak Ada Secara Signifikan Pengaruh Partai Yang Mengusung Artinya Sepanjang Dia Memiliki Figur Bagus Di Tengah Masyarakat Maka Dia Terpilih Maka Dihusung Oleh Partai Politik Oleh Persorangan Dia Terpilih Nah Lalu Pertanyaannya Justru Muncul Hari Ini Itu Adalah Kalus Kalau Kalau Dalam Pilkada Selentak 2024 Ada Atau Mungkin Tanda kutip Kita Lebih Ekstrim Maksudkan Banyak Kemudian Calon Tungga Ini Persoalan Kenapa Tidak Banyak Orang Kemudian Meyakini Melalui Jalur Independen Tadi Kalau Memang Si Calon Memiliki Kapasitas Dan Kemudian Akan Dipilih Oleh Rakyat Sekaripun Ya Secara Banyak Kajian Butuh Effort Besar Tadi Kemudian Ditahul Maju Secara Persoorangan Tapi Apapun Itu Saya Tetap Meyakini Satu Hal Banyak Tidaknya Sebuah Secara Teori Banyak Tidaknya Calon Yang Kemudian Maju Di Dalam Proses Kontekstasi Demokrasi Itu Tidak Secara Otomatis Menandakan Bahwa Demokrasi Itu Sehat Tetapi Sejauh Mana Yang Sejauh Mana Orang Diberikan Kesempatan Secara Leluasa Untuk Maju Tanpa Di Hal Hal Lagi Nah Itu Justru Kuncinya Kemudian Tadi Saya Katakan Ternyata Partai Politik Kita Merasakan Ya Inilah Misalnya Untuk Satu Provinsi Satu Kabupaten Satu Kota Ini Kami Pikir Secara Menyeluruh Menurut Partai Politik Ini Ini Saja Orang Paling Pantas Ya It Sisi calon tunggal Apakah Calon yang Dibusung oleh Partai Politik Itu Akan Menang Atau Justru Kolom kosong Yang akan Dipilih oleh Masyarakat Di situ Semuanya Ada Nah Kalau Terjadi Sebaliknya Pertanyaan Bagaimana Jika Sebaliknya Ternyata Kedepan Justru Kolom kosong Yang kemudian Dominan Dipilih oleh Rakyat Itulah Persoalannya Kemudian Kita Mengkaji Apakah Memang Ini Persoalan Ini Persoalan Fenomena Calon tunggal Apakah Karena Memang Kita Kembali Pertanyaan Awal Apakah Karena Memang Konsolidasi Politik Kita Sudah Dewasa Atau Karena Memang Ada Upaya Untuk Mengawal Itu Yang Perlu Terasa Ini Bung Done Sama Bang Parudin Memang Diskusi Terkait Politik Itu Kan Ada Adrenalin Tapi Hari Ini Persoalan Fenomena Kota Kosong Sudah Dibicarakan Juga Sudah Jadi Rasul Dan Tentunya Masyarakat Kita Saya Yakin Kita Siap Tinggal Lagi Efek Bagi Jambi Efek Bagi Daerah Kita Tapi Mungkin Yang Perlu Saya Penekan Ini Artinya Secara Hukum Tidak Masalah Bahkan Diberikan Sarana Artinya Diberikan Apa Saran Kemudian Diakomodasi Secara Hukum Kemudian Bagaimana Jika Terjadi Artinya Secara Hukum Tidak Masalah Jadi Sudah Ada Alurnya Alurnya Bagaimana Jika Misalnya Kolom Kosong Yang Menang Juga Telah Gila Mungkin Kita Ending Dengan Closing Statement Kita Semua Bagi Pemilih Bahwa Ini Adalah Proses Semoga Proses Ini Berjalan Sesuai Dengan Regulasi Yang Mengaturnya Sama Sama Kita Cermat Sama Sama Kita Kawal Apapun Hasilnya Nanti Harapannya Kalau Saya Pribadi Tidak Ada Salon Tunggal Yang Muncul Bagaimana Bagaimanapun Saya Bagaimanapun 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 Lebih baik Ada kompetisi Karena Saya Bagaimanapun Demokrasi Itu Kompetisi Dan Kotak Kosong Bukan Sebuah Kompetisi Tetapi Ini Sebuah Fenomena Politik Yang Harus Kita Terima Juga Kalau Sesara Hukum Begini Semua Hal Yang Sangat Lumrah Kemudian Kekosongan Kekosongan Hukum Keambiluan Hukum Yang Muncul Dalam Proses Apalagi Pilkada Dan Pemilu Serentak 2024 Ini Momentum Yang Luar biasa Sehingga Bisa Juga Menjadi Bahan Evaluasi Kita Kedepan Misalnya Tentang Pencalon Dan Beberapa Hal Yang Mungkin Perlu Evaluasi Salah Satu Saya Katakan Tadi Jika Calon Yang Terpilih Legislatif Harus Munduh Itu Salah Satu Dan Beberapa Aspek Lain Yang Mungkin Perlu Dibarasi Pembaruan Oke Terima kasih Terima kasih Dan Yang Inti Dari Ini Pertama Ada Calon Tunggal Ada Kompetitor Yang Lain Sehingga Tidak Menjadi Tunggal Itu No Problem Semuanya Sudah Dalam Regulasi Masyarakat Yang Berikan Pemilihan Terakhir Proses Seleksi Pemimpin Ini Sepertinya Ada Tiga Seleksi Di tingkat Partai Politik Ataupun Persorangan Yang Ketua Seleksi Di tingkat KPU Yang Sifatnya Administratif Yang Terakhir Yang Memang Diridangkan Dalam Menu Surat Suara Yang Sudah Pilihan Nomor Satu Nomor Nomor Tiga Dan Itu Seleksi Terakhir Yang Hasilnya Mungkin Dianggap Paling Baik Terima kasih Sehat Selalu Dan Selamat Kembali Pemirsa Fenomena Calon Tunggal Bukanlah Menjadi Sebuah Yang Tabu Bukan Sebuah Larangan Memang Logiasi Mengatur Itu Dan Tinggal Kita Apakah Nanti Akan Melihat Pilihan Dalam Surat Suara Kalau Memang Itu Terjadi Tentunya Kita Berpikir Dan Berpikir Secara Bijak Akan Memilih Calon Yang Sudah Menyusarat Atau Akan Memilih Kolom Kosong Atau Kotak Kosong Yang Mungkin Lebih Komitian Itu Tetap Kembali Kepada Kita Semua Di Sini Sebelum Sampai Ke Ujung Ini Saya Minta Dua Kata Untuk Kotak Kosong Spontan Aja Semoga Tidak Semoga Tidak Semoga Tidak Semoga Semoga Tidak Kemudian Tergantung Ayat Ini Adalah Sebuah Bukal Spontan Yang Di Ending Pertemuan Kita Ini Diskusi Kita Disahatkan Oleh Narasumber Tentunya Balik lagi Kepada Kita Dan Itu Bukan Sebuah Statement Menunjukkan Keberpihakan Kepada Ada Atau Tidaknya Kota Kosong Tapi Itu Adalah Sebuah Skak Atau Cara Berpikir Yang Ujungnya Adalah Ketak Kembali Kepada Rakyat Kena Hasil Akhir Dari Pemilu Ini Adalah Rakyat Menentukan Pemirsa Kembali Kita Akan Berjumpa Pada Sesi Berikutnya Pada Kesempatan Berikutnya Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Pemilu